Seorang mu'min itu tergadaikan jiwanya. Sehingga dia membayar hutangnya. Jadi intinya bahwa. Ini dua-dua kewajiban yang tidak boleh saling dipertentangkan. Tapi mestinya apa? Saling dilakukan. Dua-duanya dilakukan dengan baik. Biasanya hutang itu kan ada jatuh temponya. Ada jatuh temponya itu kan. Ada tenggel sekian, bulan sekian gitu kan. Nah itu mungkin bisa kita atur gitu. Sementara kebutuhan untuk anak dan istri. Apalagi kebutuhan rumah tangga dan makan. Ini kan gak bisa ditawar. Gak bisa kompromi. Itu harus dilakukan setiap hari. Maka harus apa yang dilakukan? Didahulukan apa? Lihat dulu. Nah bisa gak hutangnya dicicil? Sehingga kebutuhan rumah tangga gak terganggu. Gak terganggu ya. Takutnya nanti kalau hutangnya dibayarkan semuanya. Takut nanti gak ada lagi uang untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi kalau memang ada cukup semuanya. Gak ada yang diceritakan didahulukan. Dua-duanya dilakukan. Kebutuhan rumah tangga juga iya. Bayar hutang juga iya gitu. Intinya bahwa harus kembali kepada. Si yang melakukan hutang tadi. Sehingga tidak terganggu. Hutang juga bisa dibayarkan. Dan juga kebutuhan rumah tangga juga bisa. Bisa dipenuhi dengan baik. Wallahu ta'ala.